Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia Dan juga kita akan membahas terkait konser yang akan dilakukan oleh BPIB Karena baru pertama kali ini BPIB gelar konser teman-teman Bukankah BPIB itu badan pembinaan ideologi Pancasila? Apakah konser ini juga bagian dari pembinaan ideologi Pancasila? Nah itu teman-teman yang akan kita bahas nanti Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Bapak Ahmad Yuryanto Dalam jumpa pes di gedung BNPB pada hari minggu 17 Mei 2020 Memperbarui jumlah pasien positif yang terjangkit virus corona Pada hari minggu teman-teman 17 Mei 2020 Kasus corona sudah tembus angka 17.514 orang Sebelumnya tercatat 17.025 kasus Ada konfirmasi kasus positif baru sebanyak 489 orang Sebanyak 187.965 spesimen diperiksa Melalui metode PCR dan TGM Sudah 10 mesin TGM yang beroperasi di seluruh Indonesia Kemudian yang dirawat ada 12.237 Meninggal 1.148 Dan sembuh 4.129 Dan DKI Jakarta ini teman-teman masih menjadi suna merah Penyebaran corona Yang terkonfirmasi ada 6.010 Kemudian diusul Jawa Timur terkonfirmasi 2.152 Kemudian Jawa Barat terkonfirmasi 1.652 Dan berikutnya adalah Jawa Tengah Ini terkonfirmasi 1.157 Sementara itu teman-teman Pemprov DKI Jakarta ini sudah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB Untuk Jakarta ini diperpanjang hingga 22 Mei 2020 Nah teman-teman Badan kesehatan dunia WHO juga telah memastikan Bahwa virus corona penyebab COVID-19 itu Tidak akan hilang dari kehidupan kita Oleh karena itu kita harus tetap memiliki sikap Cara berpikir yang mengacu pada protokol kesehatan Dalam kehidupan kita sehari-hari Masyarakat harus selalu siap dalam tatanan dunia baru Oleh karena itu teman-teman Salah satu cara untuk tetap produktif Dan aman adalah Kita harus berdampingan dengan COVID-19 Hal itu Jangan dimaknai kita menyerah Tetapi bagaimana cara mengubah Cara pandang, cara berpikir kita Cara pandangnya tentu harus selalu menjaga kesehatan Dan membudayakan hidup bersih Sesuai dengan protokol kesehatan Yang disampaikan oleh pemerintah Nah teman-teman Selain berita terkait COVID-19 Dan berbagai upaya Dalam rangka untuk menanggulangi Penyebaran virus corona yang ada di Indonesia Ini ada berita yang juga cukup mengibuhkan teman-teman Bahwa Badan Pemimpinan Ideologi Pancasila Atau BPIP Akan mengelar konser Solidaritas Kemanusiaan Di tengah pandemi virus corona Yaitu konser yang bertajuk Bersatu Melawan Corona Itu ternyata menemui solotan dari publik Dari masyarakat Konser tersebut merupakan hasil kerjasama teman-teman Antara BPIP Kemudian MPR RI Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kemudian Indica Foundation Dan GSI Lab Dan juga nanti akan dihadiri Oleh para artis ternama di Indonesia Rencananya konser dikelar hari ini Minggu 17 Mei 2020 Pukul 19.30 Dan disiarkan oleh berbagai stasiun televisi Menurut staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni Susetio ini menjelaskan bahwa Konser tersebut merupakan wujud nyata Gotong royong dalam mengatasi pandemi virus corona Konser tersebut akan menjadi konser amal Gerakan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya Konser tersebut teman-teman Rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri Kemudian Ketua MPR RI Bambang Su Satyo Kemudian Kepala Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo Serta artis-artis papan atas Yang akan mengisi acara tersebut Seperti Yudika, Rosa, Via Valen, Bimbo, dan lain sebagainya Terkait dengan diadakan konser itu Ternyata teman-teman Konser tersebut panen kritikan dari publik Banyak warganet ini menilai BPIP justru salahka pernah menggelar konser di tengah pandemi virus corona Ada sebagian yang mengatakan seperti itu Padahal menurut publik masih banyak program-program lain yang bisa dilahirkan oleh Badan Pemimpinan Indologi Pancasila di tengah sengkarutnya polemik imbas COVID-19 Ada netizen yang mengatakan Cuma segitu kehebatan BPIP Digaji gede hasilnya hanya bikin konser Ini salah satu netizen yang mengatakan peran dan fungsi BPIP apakah hanya menggelar konser Staf khusus BPIP Romo Beni mengatakan konser tersebut dilakukan sepenuhnya Secara virtual Jokowi bersama undangan lainnya bakal menghadiri konser Dari kediaman masing-masing atau di rumah masing-masing teman-teman Jadi Romo Beni ini mencetakkan konsep acara ini mirip Seperti konsep yang dilakukan oleh Almarhum Dedy Kempot pada April yang lalu Saat itu Jokowi menghadiri acara secara virtual dari Istana Negara Jakarta Nah kemudian teman-teman Beni juga mengungkapkan konser ini akan digelar dalam suasana Ramadan Karena hari ini memang suasana puasa Ramadan Konser ini akan diramaikan oleh grup Religi Bimbo Serta ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Jadi Konsernya ini dalam bentuk virtual Dan itu masing-masing akan ditonton di rumah Dan itu konser adalah dalam rangka berbagi amal, berbagi sosial Dan ini memang acara yang cukup bagus Tetapi pertanyaannya apakah harus yang mengadakan BPIB Nah teman-teman rencana acara ini juga akan dilakukan dengan relang motor yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dan nanti hasil perlangan itu Karena ada tanatangan Pak Jokowi Nanti akan diserahkan hasilnya kepada masyarakat yang berdampak Yang terdampak COVID-19 Rencananya teman-teman Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Bakal menghadiri acara ini Dan selain itu hadir pula Ketua Dewan Pengarah BPIB Megawati Sukarno Putri Ketua MPR Bambang Susatyo Kepala Kukus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo Serta artis-artis ternama Sebagai pengisi acara Seperti Yudika Rosa Via Valen Dan lain sebagainya Nah itulah teman-teman Terkait konser yang akan diadakan nanti malam Bersama BPIB Yang menjadi pertanyaan apakah tugas dan pemenang BPIB itu Mengelar konser Yang akan dilakukan nanti malam Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan mencerahkan kepada pemirsa yang lainnya Itulah teman-teman pembahasan kita Sore hari ini Terkait perkembangan virus corona Yang ada di Indonesia Yang hari semakin hari bertambah jumlah yang terkena COVID-19 Dan juga gelaran konser amal Yang dilakukan oleh BPIB Yang juga akan menghadirkan penyanyi papan atas Dan terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Suka selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!